Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya anak-anakku kelas Gansal Amr, Ube Bilal Lan Anas Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sakit kepagih malih Kalian pelajaran kebudayaan Jawa, Lan Dan kemahiran hidup Nah, ono ing pelajaran kebudayaan Jawa Bocah-bocah isi kilingan berbagian pusoko kuliner Utawa pusaka kuliner Yaitu gawe panganan tradisional jenang sum-sum Nah, dan di pelajaran KH kali ini Kalian juga akan mempraktekan memasak makanan tradisional Oleh karena itu, pelajaran KH kali ini berkolaborasi dengan Kebudayaan Jawa Nah, bocah-bocah yang tak tersenang ini Mereka ada yang dalam bocah-bocah praktek Gawe jenang sum-sum Supaya ngerti caranya, ayo Bodo dipiksa ini video ini Nah, bahan-bahan kanggo gawe jenang sum-sum Ya ibu Siji Tepung beras Tepung beras biasa Tepung beras ketan Tepung beras Banjur Nomor loro Santan keloko Nomor telu Ono uyah Putowo garam Kanggo penyedat rasa Banjur Kango aroma Supaya jenang kui wangi Ngango dicampuri pandan wangi Ya Terus Iki gulo jowo Kango bahan gawe juru Ya Nah, banjur Banyu bening Singgusti cawi sake Onoko rong gelas Putowo dua gelas Ya Mange Bu titik Bakal ngerangake Caranya gawe Ini air putih biasa ya Kurang lebih 400 ml Atau dua gelas Kita campur dengan tepung berasnya Aduk dulu Aduk sampai rata Kalau sudah rata Nanti akan kita panaskan di panci Dantanya semuanya dimasukkan dulu Termasuk santan Termasuk santan Oke Ini santannya juga langsung masuk ya Daun pandannya jangan lupa Dicuci dulu Kemudian kita sobek seperti ini Supaya aromanya keluar Kita tali biar Nggak ambil Ini garamnya kurang lebih Dua cupit saja ya Jangan terlalu asin Karena sudah ada rasa Sedikit asin dari santan Kita panaskan dengan gunakan Atau sedang saja ya Nah ini Supaya tidak menggumpal Ini kita aduk-aduk terus Hingga nanti Tanah mendidik Mendidik Nah biar anakku Yang bisa umap Yang bisa umap Utau mendidik Mengkup Jenang ini bakal Bakal kental Ini bakal kental Nanti tekan tanah Utau mateng Banjir waktunya kurang lebih Lima alas tekan Rang puluh menit Nah coba diperiksa ini Nah coba diperiksa ini Tadi untuk garam Tadi kan cuma dua cupit ya Tapi selera kalian Jika dirasa dengan dua cupit tadi Dirasakan kurang Boleh ditambahkan lagi Benar-benar sampai halus Nah ini seperti Gak ada yang umpal Sebentar lagi Mateng Atau masak Ciri-cirinya tanak Peripuniku Ciri-cirinya tanak Mangke Menawi Sampun Sampun Kalis Sampun Kalis Utawi Sampun Pokoknya sekitar 20 menit 15-20 menit Ini sudah Masak Dan baunya Harum Sekali Karena ada Daun pandannya Nah Jadilah Jenang Sumsum Kalis itu berarti Terlepas dari Terlepas dari Pancinya Tidak lengket Betul Bu Titi Tidak lengket Baunya Sudah harum Sekali Rasanya Apalagi Pasti enak Sekali Nanti Anak-anak Bisa Mencoba Di rumah Jangan lupa Kalau masih Belum Atau bingung Bisa didampingi Oleh Orang tua Ternyata Sudah Masak Sampun Dikit Matikan Kompornya Berikutnya Kita akan Mencairkan Juru Atau gula merah Ini Ini Kang Gosa Banjure Yobi Dawe Juru Utawa Banyugula Berikutnya Kita akan Membuat Juru Dengan Menggunakan Air Tadi Kurang Lebih 100 Hingga 200 Mili Bersama Dengan Gula Merah Dicairkan Sampai Semuanya Mencair Nah Ini Dinamakan Juru Juru Banyugula Banyugula Jawa Kanggu Ngelabui Jenang Sumsum Sampai Mencair Dan Mencair Sudah Mencair Ya Kita Matikan Dan Bisa Langsung Kita Sajikan Cara Penyajian Jenang Sumsum Masukkan Kedalam Wadah Mangkok Semacam Ini Kemudian Diparingi Juru Kurang Lebih Berapa Selera Nanti Kalau Kepingin Manis Juru Agak Banyak Kalau Ada Yang Tidak Suka Juru Berarti Tidak Usah Pak Juru Ini Kurang Lebih Diberi 4 Hingga 5 Sendok Jika Sudah Dicampur Juru Semacam Ini Maka Alangkah Lebih Baiknya Langsung Dinikmati Nah Jika Seandainya Juru Mau Menikmatinya Nanti Masih 2 Atau 3 Jam Lagi Bisa Dipisah Dulu Antara Juru Dan Jenang Sumsum Ya Biar Biar Anakku Sengkak Tersenani Ini Mau Video Caranya Gare Jenang Sumsum Ya Monggo Putiti Lain Karena Itu Nanti Kalian Saat Praktek Tolong Diambil Minimal 5 Foto Kemudian Jangan Lupa Kalian Upload Di Google Masrum Pada Pelajaran KKH Dan Kebudayaan Jawa Ya Karena Nantinya Ini Kegiatan Memasak Jenang Sumsum Akan Dinilai Untuk Dua Mata Pelajaran Demikian Pembelajaran Pembuatan Jenang Sumsum Selamat Mencoba Di rumah Dan Semoga Lancar Kita Akhiri Dengan Mengucap Hamdallah Alhamdulillah Wurrahman Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Wabarakatuh Wabarakatuh Momsen Momsen Sedang Mencari Sekolah Yang Nyaman Dan Berkualitas Untuk Si Kecil Hari Ini Telah Dibuka Penerimaan Siswa Baru Playgroup Dan TK Terpadu Budi Mulia Dua Seturan Dilengkapi Dengan Fasilitas Yang Lengkap Playground Luas Berstandar Eropa Kolam Renang Ruang Kelas Yang Nyaman Dan Luas Ditambah Dengan Kurikulum Bilingual Islamic Mount Thessaly Yang Dikemas Menjadi Kurikulum Budi Mulia Dua Menjadikan Belajar Tetap Menyenangkan Sesuai Motokami Bersekolah Dengan Senang Dan Senang Di Sekolah Menjadikan Menjadikan